Halo, minggu lalu saya membaca salah satu komen yang merequest untuk membuat ayam, ayam goreng atau ayam bakar. Saya coba membuat paha ayam ini atau drumstick ya. Lucu juga hasilnya, jadi hari ini kita akan membuat ini ya. Saya akan pakai polycherry seperti biasa. Ini adalah warna coklat kekuningan atau warna kayu. Dan kita butuh sedikit warna tulang. Selain benang, kita butuh dacron ya tentunya. Dacronnya ini agak banyak, butuhnya sekitar 10 gram. Dan saya akan pakai hook nomor tiga. Kita juga butuh jarum. Jarum tapestry atau saya akan pakai jarum kasurin ya. Kita mulai ya. Buat magic ring. Chain Lalu SC6 Terus satunya SC6 ya. Satu Lalu ditarik ekornya supaya rapat. Kemudian kita slip stitch di SC yang pertama. Chain Chain Kemudian kita akan increase ke 6 SC ini. Jadi 12 ya. Jadi tiap SC diisi 2 SC. Satu Satu lagi Satu Satu lagi ya. Terus ya, dilanjut sampai akhir row. Pada akhir row, kita slip stitch lagi di SC yang pertama. Seperti ini. Lalu chain Kemudian row 3 Kita selang-seling SC SC biasa Satu Kemudian sebelahnya increase Sebelahnya increase Sebelahnya increase ya. Selang-seling antara increase dan SC1. Dilanjut ya. Jadi nanti ada 18 SC. Terakhir increase ya. Oke, selalu di-slip stitch lagi. Oke, selalu di-slip stitch lagi. Tiap Akhir row diakhiri dengan slip stitch. Lalu chain Kemudian row 4 SC2 Lalu increase ya. Jadi SC1 2 Nah, yang ketiga kita increase ya. Satu Satu lagi Dilanjut ya. Sama ya. Jadi SC, SC increase Lalu increase Lalu roll 5 Chain dulu ya. SC 3 Lalu increase ya. Jadi Satu Dua Tiga Lalu increase Yang keempat di-increase Satu Satu lagi Dilanjut ya. Jadi SC 3 kali Lalu increase Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya slip stitch Kemudian row 6 Chain dulu Satu Kita tambah satu SC-nya Jadi SC 4 Lalu increase ya. Nanti jumlah totalnya 36 Satu Dua Tiga Yang kelima di-increase Yang kelima di-increase Satu Satu lagi Dilanjut ya. Sampai akhir Nah, seperti ini ya. Ini sudah cukup Increase-nya Lalu row 7 dan 8 SC 36 Jadi SC memutar Jadi SC memutar saja. Tidak di-increase ya. Dua row ya. Hanya SC memutar. Row 7 dan 8 Dilanjut ya. Hanya SC Memutar. Nah, seperti ini ya. Hasilnya Lalu round 9 SC 10 Lalu Decrease Jadi akan ter-increase Tiga nanti Chain dulu Lalu SC 10 10 Lalu Decrease ya. Jadi kita akan SC 2 Together Ambil Dua loop Sebelahnya Seperti ini Setelah ada Tiga loop Kita tarik Jadi Satu Nah, akan ter-increase Satu stage ya. Nah, seperti itu ya. Dua kali lagi ya. Sampai Akhir Round Kemudian Row 10 dan 11 Jadi Dua round ya. Dua round Hanya SC Memutar SC 33 Ini ya. Sekarang Sudah Chain ya. Jadi Hanya SC Biasa Dua round ya. Dilanjut ya. Nah, sudah Seperti ini ya. Kemudian Kita akan Decrease lagi Round 12 ini ya. Chain dulu. Jadi SC 9 Lalu SC 2 Together Atau Decrease ya. Oke. 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 9 Kemudian Ambil Dua loop Satu Dua Tarik Baru Ya. Gitu ya. Jadi Akan Ter-decrease Tiga lagi Menjadi 30 Stage Nantinya Dilanjut Dua kali lagi ya. Kemudian Dua Round Berikutnya Jadi Round 13 Dan 14 SC 30 ya. SC Memutar Dua round ya. Hanya SC Memutar Seperti ini ya. Kemudian Round 15 Akan Kita Decrease Lagi Tapi Ditambah Decrease 6 Jadi SC 3 Lalu Decrease Chain dulu ya. Satu Dua Tiga Lalu SC 2 Together Dua Together Dilanjut ya. Dilanjut ya. Sampai Akhir Round Nanti Tinggal 24 Stitch Kemudian Round 16 Jadi Satu Round Saja SC 24 Hanya Satu Round Tidak 2 SC Memutar Dilanjut Dilanjut ya. Hanya SC Memutar Ini sudah Satu round Tadi ya. SC 24 Diisi dulu Boleh ya. Supaya Lebih mudah Dipegangi Kemudian Round 17 Kita Decrease 6 Lagi Jadi SC 2 Lalu Decrease Chain dulu Jadi SC 1 2 Lalu Decrease SC 2 Together Dilanjut ya. SC 2 Lalu Decrease Nah Kemudian Round 18 Dan 19 2 round Lagi Sekarang Jadi Yang Satu Round Hanya Tadi Ini Kita Kembali 2 Round SC Memutar SC Keliling Dilanjut ya. Hanya SC Keliling 2 round Seperti ini ya. Kemudian Round 20 Kita Decrease 3 Jadi SC 4 Chain dulu 1 SC 4 Lalu Decrease 1 2 3 4 Lalu SC 2 Together 1 Ambil 1 look Lagi Lalu Tarik Jadi 1 SC SC 4 Lalu SC 2 Together Dilanjut ya. Chain 1 Kemudian Round 21 Dan 22 SC Memutar Saja SC 15 Tinggal 15 Berarti Dilanjut ya. Hanya SC Memutar 2 round Seperti ini Sambil Diisi ya. Karena Isinya Membantu Kita Memegangi Lalu Round 23 Kita Decrease Sekali Lagi ya. Chain dulu 1 Lalu SC 3 Decrease SC 3 Lalu SC 2 Together 1 2 3 Lalu SC 2 Together 1 2 Ya. Dilanjut ya. Sampai Akhir Seperti ini ya. Ini bagian Coklatnya Sudah hampir Selesai. Kita akan Lanjut Dengan Bagian Tulang Tapi ini Jangan Dipotong Dulu. Nanti Kita akan Menambahkan Kulit Satu Round Kita Hitung Round Satu Lagi ya. Untuk tulangnya Kita akan Merajut Pada Back Loop Jadi Front Loop Ini Back Loop Jadi Kita Masuk Di Sini Di Tengah Jangan Dulu Lalu SC 4 Lalu SC 2 Together Ini Semua Back Loop 1 1 2 3 4 Lalu SC 2 Together Tetap Back Loop Seperti ini Sekali lagi Lanjutkan Nanti akan Ter-decrease 2 Tetap Back Loop Semua Back Selalu Di Slip Stitch Chain Nah Kemudian Kita SC 10 2 Round Lagi Atau 3 Round Juga Boleh Jadi Kita Hanya Naik Lurus Saja Bila Ingin Bentuk Tulangnya Lebih Panjang 3 Round Tapi 2 Round Cukup SC Biasa Saja 10 2 Putaran Dilanjut Seperti Ini Lalu Round 4 Akan Kita Increase 6 Chain Dulu SC 2 1 2 Lalu 3 Stitch berikutnya Di Increase 1 1 Lagi Sebelahnya Juga Increase 1 2 Sebelahnya Juga 1 1 Lagi Lalu SC 2 Biasa SC Biasa 1 2 Lalu Sisanya 3 Di Increase 1 2 1 2 1 2 2 1 Nah Sudah Lalu Di Slip Stitch C 1 Kemudian SC Memutar SC 16 1 Round Saja Dilanjut Hanya SC 16 Chain Dulu 1 Kemudian Round Berikutnya Round 6 Kita Decrease 8 Jadi SC 2 8 1 2 Lanjut Ya 8 Kali 8 Lalu Di Slip Stitch Chain 1 Nah Kita Isi Dulu Yang Terakhir Karena Tinggal Satu Round Lagi Lalu Satu Round Lagi Decrease 4 Kali Jadi SC2 Together 4 Kali 1 Loop 2 Loop Lalu Tarik Kanan 1 2 Tarik Kanan 1 2 Sekali Lagi 1 2 Lalu Di Slip Stitch Sudah Selesai Bisa Dipotong Penangnya Disisakan Sekitar 25 Centian Ya Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Satu Round SC Front Loop Memutar Disini Lalu Dibantu Ditekan Sedikit Ya Supaya Bisa Diambil Supaya Jarum Bisa Masuk Lalu Dislip Stitch Bisa Dipotong Penangnya Lalu Ini Dirapikan Lalu Sisa Penangnya Lalu Sisa Penangnya bisa disisipkan kita akan membentuk ini ya, seperti tulang kita kita matikan dulu saja jahitannya lalu masukkan dari tengah kita ambil yang bagian tadi kita tidak increase ya jadi di dekat sambungan ini tidak kita increase kan tadi seperti ini lalu kita jahit sampai ke seberang tarik ya, begini sekali lagi biar kuat dimatikan ceritanya lalu semunyikan sisa benangnya jahitannya di ratakan ya dengan jari nah, sudah jadi ayam bakarnya selamat merajat terima kasih telah menonton!